Kelas 7, Kuru Gelu Merdeka, kita masuk pada halaman 111. Nah, di sini kita yang bagian D, kita lihat petunjuknya. Perhatikan pada gambar dan kata-kata. Ini gambarnya, ada 8 gambar, dan kemudian ada kata-katanya juga ada 8. Nah, ucapkan kelima-kelimanya. Nah, jadi kita tugasnya adalah memasukkan kata-kata yang ini, ya, kata-kata yang ini ke dalam yang titik-titik di sini. Cuman, perlu kalian ketahui, ini jenis katanya apa, ya, yang above, in front of, under, on, it, between, next to, ini apa. Nah, ini adalah preposition of place, atau kata depan, kata depan tempat, ya. Apa itu preposition of place? Merupakan kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat, ya. Atau juga disebut dengan kata lain, untuk menggambarkan posisi seseorang atau benda terhadap orang atau benda lainnya. Itu disebut dengan preposition of place. Nah, di sini, kita lanjut. Nomor 1, kompor berada di, kompor di dalam kitchen, dapur. Jadi, nomor 1 itu in, ya, jawabnya. In, 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 ya, in. Kemudian yang nomor 2, ini itu artinya di, ya. Nomor 2, televisi di atas kabinet, di atas permukaan kabinet, ya. Nah, kemudian nomor 3, buku di bawah meja, ya, under, ya, buku di bawah meja. Nomor 4, radio tua di sebelah televisi, ya, next to, ya. Nah, itu dia. Kemudian nomor 5, nah, kucing di belakang sofa. Dan nomor 6, itu pintu di antara gambar, ya, atau lukisan, ya, bisa dia terjemahkan seperti itu. Kemudian nomor 7, nah, meja di depan sofa. Dan nomor 8, ini agak istimewa, itu above, di atas. Nah, apa beda above dengan nomor 2? Nomor 2 itu adalah on, ya. Apa bedanya? Kalau above ini, bendanya itu tidak menempel, ya, lampu itu tidak menempel di meja. Nah, ini artinya lampu di atas meja makan. Nah, lampu itu, makanya above dipakai, karena lampunya tidak menempel dengan meja makannya. Nah, itulah untuk worksheet 37. Kemudian kita lanjut pada halaman berikutnya, halaman 112. Beberapa benda itu salah tempat, temukan mereka, dan sampaikan di mana mereka berada. Nah, lakukan seperti yang dibuat oleh contoh, ya, ini dia. Ini, stove. Stove itu kompor di atas meja makan. Nah, ini kan salah tempat, nih, salah posisi, misplaced. Apalagi yang lainnya, yang kedua itu, yang jelas itu, ini dia, car in the living room. Ada mobil di ruang keluarga. Kemudian, apalagi, deeper is in the bedroom. Nah, ini dia, ada deeper, ya. Timba, harusnya bukan di ruang tidur, tetapi ada di bathroom. Itu salah posisi, yang kemudian itu, televisi, ya, below the bed, the bed. Di, ini dia, televisinya ada di bawah tempat tidur. Kemudian, pen behind the sofa. Nah, ini pennya itu di sini, ya, pancinya itu di sini, dia. Panci harusnya di dapur. Nah, itu dulu untuk kali ini, untuk worksheet 38. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.